What is up, beautiful? Saya Deniz PMB, selamat datang lagi di PMBV Channel. Kali ini saya akan membahas khusus kepada kamu tentang bagaimana cara membuat jadwal workout atau latihan fitness, entah itu kamu dengan gym atau calisthenics, kebetulan karena saya melakukan keduanya dan saya mengambil manfaat terbaik dari keduanya, terutama bagi kamu untuk para pemula. Hal pertama yang harus kamu kontrol itu adalah diet dan nutrisi kamu. Tapi saya tidak akan menjelaskannya panjang lebar karena saya sudah pernah menuliskan artikelnya cukup lengkap. Kamu bisa cek di deskripsi video di bawah, kamu klik aja supaya kamu bisa pergi ke link artikel blog saya yang membahas khusus tentang diet dan nutrisi itu. Ada tiga hal terpenting. Yang pertama itu masalah tentang tujuan pribadi dan bercermin. Jadi maksudnya ini, setiap orang itu punya tubuh dan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang start dari gemuk, ada yang start dari badan sedang rata-rata, ada bahkan yang dari kurus krempeng. Kalau kamu start dari posisi gemuk bunci atau overweight seperti saya, waktu pengalaman saya, saya tiga bulan pertama itu didominasi oleh latihan kardio hit. High intensity interval training. Jadi saya sering lari sprint, kemudian kombinasi jogging itu selama 30 menit sebanyak 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Latihan beban saya di gym juga ada tapi tidak terlalu sering karena saya fokus di kardio. Kalau kamu start dari posisi sedang atau rata-rata dan kurus, kamu bisa langsung fokus terutama di compound workouts. Jadi maksudnya latihan yang melibatkan kombinasi minimal dua atau lebih grup otot dan persendian. Di gym misalnya ada bench press, kemudian deadlift, military press, bar squats, lunge, kemudian leg press. Itu contoh latihan-latihan utama compound workout di gym. Di calisthenics itu ada push up, kemudian ada pull up, kemudian untuk pemula juga bisa kamu latih ada handstand. Hold dan push up, tentunya dengan bantuan tembok ya. Nah, dalam 3 sampai 5 bulan pertama, kalau kamu pemula total, kamu fokus di dasar-dasar itu saja dulu. Recount itu apapun tujuannya, terutama adalah supaya kamu selalu berkembang. Either itu dari masalah mental maupun masalah tubuh. Jadi tubuh kamu makin kering, makin berisi, muscle massnya semakin banyak dan besar. Dan kemudian kalau kamu suka calisthenics, kamu juga makin kuat dan makin jago bisa melakukan teknik-teknik advance ke depannya. Kemudian yang kedua, itu mengenai penguasaan teknik atau istilahnya itu perfect form dan intensitas. Dalam workoutmu itu, apapun itu, selalu utamakan kualitas di atas kuantitas. Pahami teknik yang benar untuk melakukan suatu workout. Dan jangan sekali-sekali itu kamu ego lifting atau workout itu sekedar untuk pamer. Jadi kedepannya, kalau kamu cuma melakukan ego lifting atau pamer, perkembangan kamu cuma akan mentok sampai di situ saja. Kamu tidak merasa untuk selalu tertantang lebih berkembang. Nah, kalau kamu di latihan di gym, pilih beban yang sesuai dengan perkembangan latihan kamu dan tentunya level kekuatan kamu. Ini maksudnya, ketika kita melakukan suatu workout, entah itu bench press, deadlift, dan lain-lain. Nah, jadi kamu pastikan bahwa ketika kamu mengangkat atau mendorong beban tersebut itu, kamu tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Jadi, let's say misalnya dalam kisaran 3-7 reps dengan teknik dan form yang sempurna dan benar. Seiring berjalannya waktu, kalau kamu melakukan semua itu dengan baik, kamu akan bertambah kuat. Dan tentunya kamu bisa terus menambah beban supaya memicu perkembangan diri kamu. Nah, kalau kamu suka calisthenics, kamu kuasai dulu dasar-dasar dari latihan teknik calisthenics. Yaitu push up, pull up, dan handstand yang saya sudah bilang tadi. Untuk latihan handstand, kenapa saya rekomendasikan ini untuk pemula juga? Karena ini juga salah satu dari pengalaman saya sendiri. Saya banyak berkembang, e-building maupun mental dan penguasaan teknik calisthenics saya. Itu terutama karena saya sering melatih handstand juga di pertengahan tahun fit journey saya. Jadi, setelah 6-7 bulan latihan itu, saya mulai melatih handstand. Nah, kalau kamu pemula total dan belum nyaman untuk melakukan posisi vertikal tegak lurus dengan tembok, kamu bisa posisinya agak ke depan dikit. Jadi, nggak usah terlalu nempel hidungmu atau wajahmu ke tembok. Misalnya kamu takut jatuh, belum balance, belum kuat, kamu bisa ke depan dikit. Jadi, tidak lurus-lurus banget. Nanti lama-kelamaan ketika kamu sudah rutin melakukannya, kamu bisa semakin nempel ke tembok. Nah, lama-kelamaan mentalmu akan semakin kuat dan tubuhmu bisa beradaptasi untuk melakukan workout dari handstand tersebut dan variasi-variasinya. Nah, kemudian berapa kali workout yang ideal itu? Jawabannya adalah, sama seperti kita menjahit baju. Customize it for you. Sesuaikan dengan kondisi kamu. Kalau kamu punya keterbatasan setiap hari, waktu kamu nggak banyak dan kamu juga sibuk, kamu bisa latihan medium intensity yang misalnya 30-45 menit saja. Medium intensity maksudnya repsnya misalnya medium 3-7 kali, kemudian setsnya juga medium 2-3 kali. Jadi, kalau misalnya yang heavy kan biasanya bisa sampai 4 kali, bahkan mungkin ada juga yang sampai 5 kali setnya. Poin terakhir, yang ketiga adalah pilih program workout yang akan mengantarmu ke tujuanmu ke depannya. Nah, jika kamu sudah workout itu misalnya let's say sudah 6 bulan dan kamu sudah melakukan tips-tips sebelum yang saya sebutkan sebelumnya itu dengan benar, maka bisa dibilang tentunya kamu bukan pemula total lagi. Bahkan mungkin kamu sudah mulai menuju level intermediate atau menengah. Nah, kalau kamu sudah berada di level ini, kalau kamu suka latihan gym, biasanya setahu saya dan sepengamatan saya, orang-orang yang workout di gym itu, yang serius ya, punya 2 tujuan utama. Yang pertama itu estetika dan yang kedua powerlifting. Kalau tujuanmu estetika, buat program workout misalnya 50-60% itu compound, sisanya latihan isolasi. Nah, jika tujuanmu powerlifting tentunya, pastinya program workout kamu itu pasti 80% minimal itu compound. Jadi, bench press, deadlift, bar squat itu sudah, pencian utama banget deh. Nah, kalau kamu French calisthenics, saya tambahkan variasi dalam rutinitas workoutmu. Misalnya dalam rutinitas push-up, kamu bisa latihan explosive push-ups. Kemudian, kita pull up ke atas, tapi setinggi-setingginya ke atas. Kalau bisa itu, chest menyentuh bar. Kemudian, kamu bisa melatih muscle-up juga. Kemudian, kamu juga bisa mulai berlatih isometrik atau static skills. Misalnya, cleanse progression. Kemudian, kalau di front lever progression, kamu... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namanya The Dragon Flag 2-3 kali seminggu. Ini sangat-sangat berguna dalam calisthenics karena perkembangannya pasti akan sangat cepat untuk workout kamu. Kalau kamu suka calisthenics, entah itu front lever maupun cleanse. Karena ini mengandalkan kekuatan dan kestabilan yang ekstra dari otot core kita, dari perut kita. Nah, The Dragon Flag ini cocok banget untuk meng-engage dan membiasakan otot core kita, perut kita dalam kalisthenics yang advanced tersebut. Oke, so, dua tips terakhir sebelum saya akhiri video ini adalah selalu latihan konsisten dan fokus. Jadi, misalnya pada samu ingin fokus mengembangkan bagian mana dari tubuhmu atau skill apa. Misalnya, planks atau handstand atau muscle up dan lain-lain. Tapi, jangan lupakan juga melatih workout lain yang tidak kalah pentingnya. Misalnya, leg day atau latihan kaki dan lower body. Oke guys, itu tiga kuncian utama kalau bagaimana cara untuk merancang program workout bagi kamu. Tidak peduli kamu gym atau calisthenics, semoga bermanfaat untuk kamu dalam menyusun program workout. Terutama untuk perkembangan dari fit journey kamu, entah itu gym atau calisthenics. Kalau kamu masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, feel free untuk komen di bawah. Pasti akan saya balas begitu sempat. Dan kalau kamu merasakan informasi ini bermanfaat, don't forget to smash that like and share kepada siapapun yang membutuhkan video-video dan informasi ini. Until then, see you in my next video. Peace out and ciao.